Bapak ibu pengen pembelian cash atau buku kredit, kita akan kasih diskon spesial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah klik video ini, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Diperas, channel yang memasih info-info seputar otomotif. Hari saya berkunjung lagi ya, di salah satu sorung Toyota, dan tepatnya kita kembali berada di Auto 2000 Bekasi Timur ya. Dan seperti biasa, kita di sini juga ditemani Mas Ridwan lagi ya, yang sering di sini juga di Bekasi Timur ini. Nah, mungkin buat teman-teman lain yang belum kenal nih Mas Ridwan, boleh dikenalkan diri lagi Mas. Oke, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak ibu, perkenalkan nama saya Ridwan Pak Satya, dari Auto 2000 Bekasi Timur. Dan untuk Bapak ibu yang pengen pembelian mobil baru Toyota, bisa hubungi saya di 0812 9706 6500. Dan bagi Bapak ibu yang pengen berkunjungan seram kami, alamatnya di Auto 2000 Bekasi Timur, Jalan Diponegoro nomor 38, Tambun Setia Mekar, Bekasi. Untuk layanan di sini, nggak cuma mobil baru Mas Pras. Jadi Bapak ibu yang pengen servis, di sini lengkap banget. Yang ketiga, juga di sini ada bengkel bodi dan pen. Jadi untuk perbaikan, kemudian perawatan, servis berkala. Apalagi Bapak ibu yang pengen servis, nggak perlu repot nunggu antrian, bisa langsung booking nomor saya di nomor telepon yang tertera tadi Mas Pras. Jadi ini lengkap banget, one stop servis, apapun bisa kita layani. Jadi komplit ya, selain menyelayani penjualan mobil baru, ada bengkel servis dan juga ada bengkel bodi repaint juga ya. Betul, Mas Pras. Jadi kalau mau perbaikan bodi, bisa di sini ataupun servis. Dan kalau mau dibantu booking servis, nanti bisa ke Mas Rituan juga ya. Walaupun beli mobil di luar, tetap dibantu. Tetap kita akan bantu. Nah, tetap dibantu juga teman-teman. Jadi yang mau servis, juga bisa hubungi Mas Rituan. Oke, layanan cukup lengkap nih Mas. Tapi mungkin teman-teman nih yang ditunggu-tunggu, pengen cari mobil baru, pengen tahu ada promo apa nih di Bekasi Timur nih. Oke, Mas Pras, makasih. Ngomongin seolah promo, saya senang banget nih. Yang pertama, Bapak-Ibu pengen pembelian cash atau kredit, kita akan kasih diskon spesial. Kita masih punya juga Finco tahun 2022. Unitnya itu ada Hilux dan Fortuner. Jadi tunggu apa lagi? Unitnya terbatas, Bapak-Ibu. Jadi kalau pengen, langsung hubungi saya di nomor 1. Yang kedua, ada DP starting dari 10%, Mas Pras. 10% ini mulai DP-nya untuk Avanza dari 15 jutaan. Agia 17 jutaan. Dan mobil yang di samping kita ini, Yaris Cross terbaru, DP starting dari 50 jutaan. Yang ketiga, ada angsuran ringan. Khusus untuk karyawan Astra Group, angsurannya mulai dari 1,5 juta. 2 juta, 2 juta setengah, dan berikutnya. Kemudian, nggak perlu khawatir, untuk Bapak-Ibu yang bukan karyawan Astra Group, kita juga ada DP atau starting angsuran mulai dari 2,9 jutaan. Yang keempat, untuk Bapak-Ibu yang pengen servis, nggak perlu lagi repot mikirin biaya perawatan, kemudian oli, spare parts, suku cadang. Toyota udah lengkap banget. Hampir semua merk atau tipe Toyota sudah dilengkapi dengan perilayanan oli dan spare parts sampai dengan kilometer 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Oke, kemudian yang kelima, Bapak-Ibu pengen pembelian mobil Toyota baru, trade-in atau tukar tambah dari Toyota lama, ataupun merk apapun, kita bisa layani. Mobil lamanya kita kasih harga spesial, Mas Pras. Yang kedua, si mobil barunya juga akan ada tambahan cashback atau Astra Pay. Nilainya berapa, nanti bisa hubungi saya langsung. Yang keenam, terakhir nih Mas Pras. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Cuma yang keenam, kita sebut aja emergency reset assistant atau layanan darurat selama 24 jam. 7 hari, nggak ada libur. Selama 5 tahun. Baik cash maupun kredit, layanan emergency ini akan dikasih oleh Astra. Wah, menarik sekali ya. Paketnya lengkap banget. Promonya mulai dari pembelian cash credit akan mendapatkan cashback spesial dan tadi juga ada unit-unit 2022 ya. Ini untuk Fortuner Heluk itu akan dapat tambahan diskon lagi tapi stoknya terbatas. Jadi harus buruan. Kemudian juga ada DP ringan mulai dari 10%. Kemudian ada angsuran ringan itu karyawan Astra bisa 1,5 juta ya. Kemudian juga ada promo tuker tambah akan ditambah cashback lagi kalau tuker tambah. Kemudian juga ada paket service gratis dan terakhir ada layanan darurat 24 jam. Jadi komplit teman-teman. Jadi promo nggak perlu ragu lagi ya. Tapi gini Mas Ridwan, kadang promo teman-teman kayaknya juga udah paham gitu kan. Tapi pengen nyobain dulu rasa mobilnya gitu. Pengen test drive gitu bisa? Bisa banget Mas Pras. Jadi Bapak-Ibu, teman-teman yang pengen test drive ini mobil diaris cross terbaru yang ada di samping kita. Mulai dari tipe G, SGR, kemudian SGR Hybrid. Kita akan siapin unitnya. Untuk datang ke kantor bisa. Datang ke rumah bisa. Datang ke showroom apalagi. Tinggal pilih unit, tipe, warnanya semua. Tentuin pilihannya. Langsung buatin pesanannya. Jadi intinya fleksibel juga untuk test drive ya. Bisa nanti Mas Ridwannya yang datang ke rumah teman-teman semuanya atau teman-teman mau datang langsung ke showroom biar bisa pilih mobil test drive-nya yang berjejer gitu ya kan. Jadi intinya fleksibel hubungin Mas Ridwan terlebih dahulu. Jadi komplit ya teman-teman. Untuk itu nggak usah ragu lagi. Cari Toyota langsung hubungin Mas Ridwan. Nomornya ada di bawah. Nah pada video kali ini tentunya nanti kita akan bongkar unit ya. Yang di samping kita ini. Kita sudah ada satu unit Toyota Yaris Cross yang tipe GR Sport Gasoline 2023. Kira-kira seperti apa spek dan juga fitur-fitur lengkapnya? Kira-kira apakah bisa bersaing dengan kompetitornya? Kayak ada kereta, HR-V, kemudian ada juga sekarang Suzuki Grand Vitara ya. Nah kira-kira worth it nggak untuk dimiliki Toyota Yaris Cross ini? Untuk itu tanpa panjang lebar lagi. Langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah sebelum kita bongkar. Untuk teman-teman yang ingin tahu harga Toyota Yaris Cross ini ataupun Toyota tipe-tipe lainnya. Langsung aja ya cek di kolom deskripsi. Sudah ada harga lengkap Toyota di bulan ini. Oke langsung aja kita mulai bongkar ya. Toyota Yaris Cross GR Sport Gasoline 2023. Kita lihat di atas kacanya untuk yang tipe JR Sport Gasoline ini juga sudah dilengkapi dengan radar TSS ya. Karena sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Di mana untuk Toyota Safety Sense ini memiliki beberapa fitur. Di antaranya sudah dilengkapi dengan Adaptive Cruise Control. Jadi kalau kita mengaktifkan cruise controlnya, kemudian ada mobil di depannya yang lebih lambat, dia akan menyusahkan kecepatan kendaraan di depannya. Kemudian dilengkapi juga dengan Pre-Collision System. Di mana ini adalah radar yang dapat mendeteksi objek atau benda yang di depannya ya. Misalkan ada kendaraan berhenti, orang nyebrang, ataupun benda-benda lain. Sekiranya sudah dekat, kemudian kita nggak menginjak rem, maka dia bisa melakukan pengereman otomatis. Kemudian juga dilengkapi dengan Lane Departure Alert. Di mana kalau kita lagi berkendara, kemudian kita ngantuk mobil keluar dari marka jalan, melewati garis marka jalan, maka dia akan memberikan peringatan agar kita kembali ke jalur yang lebih aman. Lalu dilengkapi juga dengan Blind Spot Monitoring. Dan kalau kita mau mundur, kemudian ada kendaraan yang melintas juga di belakang. Dia juga bisa memberikan peringatan juga ya, karena sudah dilengkapi dengan Rail Cross Traffic Alert. Jadi berkendara dengan Toyota Yaris Cross GR Spot ini tentunya akan lebih aman ya, karena sudah ada sistem-sistem otomatis untuk mengurangi terjadinya kecelakaan. Dan kita lihat standar di bawah kacanya, dia ada dua buah wiper kanan-kiri, dan pada kap mesinnya ini juga dia cukup tinggi dan ada garis-garis selekukan ya. Jadi terkesan berotot. Dan kita lihat untuk detail dari grill ornamentnya, ini dia modelnya trapeziodal ya. Di tengahnya berbentuk honeycomb yang di finishing warna black glossy ya. Kemudian juga ada list warna black glossy juga yang melingkar ya. Kemudian di tengah di sini ada logo Toyota berwarna chrome, serta ada kamera depan juga ya, karena untuk yang tipe GR Spot ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Lalu kita lihat detail dari lampunya, ini untuk desain dari lampunya juga cukup sporty ya. Sipit sekali, kemudian dilengkapi dengan lampu DRL di bagian atasnya, yang juga bergantian dengan lampu senjanya sudah LED. Kemudian untuk lampu senjanya juga sudah LED ya. Dan untuk lampu utamanya, dia sudah LED proyektor ya. Dan ada list ornament berwarna chrome juga, serta sudah disemuk juga di lampunya ini. Lalu di bawah di sini juga dilengkapi dengan lampu fog lamp, dan ini juga sudah lampu LED juga. Dan juga ada corner sensor ya, di bagian cover fog lampnya yang berwarna black dove. Dan kita lihat untuk bumper bawahnya, di sini sudah ada body kit ya, yang GR Spot ini. Di finishing sewarna body, di bawahnya warna black dove, dan di tengahnya ada warna abu-abu glossy ya. Dan di tengahnya, di atas juga ada ruang terbuka, yang di finishing warna black dove. Dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior wajah depan dari Toyota Yaris Cross GR Spot Gasoline 2023. Sekarang kita bongkar untuk mesinnya. Untuk mesin dari Toyota Yaris Cross, ini ada dua pilihan mesin ya, ada yang gasolin dan hybrid. Dan yang kita bongkar kali ini adalah yang tipe GR Spot, yang dilengkapi dengan mesin gasolin. Jadi dilengkapi dengan mesin bensin, 1.500 cc, 4 silinder, dengan teknologi dual VVTi. Di mana dengan mesin ini, Toyota Yaris Cross ini memiliki tenaga sebesar 106 PS pada 6.000 RPM, dan torsi maksimal 138 Nm pada 4.200 RPM. Dan kita lihat di sini, pada mesinnya juga sudah mendapatkan cover, begitu pula dengan kap mesinnya juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya. Kita lihat dari kaki-kakinya, di sini tampak sekali ya, unsur SUV, velgnya besar, R18, warna two-tone polis ya, black dan silver, dengan profil band 215 per 55. Rem depan sudah cakram, yang sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Di atas rodanya, di sini juga dilengkapi dengan over fender ya, berwarna black doff, yang menyambung dari body kit depan, kemudian body samping, dan juga over fender roda belakangnya ya. Dan menariknya untuk GR Sport, dia ada set body molding juga ya, berwarna black doff yang cukup tebal, dan ada garnish list berwarna silver juga, jadi menimbulkan kesan sporty dari sisi sampingnya. Dan kita lihat, untuk sepionnya, ini di finishing warna black glossy ya, apapun mobilnya, untuk yang GR Sport ini, warnanya black glossy, sudah ada lampu sen, kemudian pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat otomatis, dan sudah terkoneksi dengan remote-nya juga ya. Dan menariknya, tentunya di bawah sini, dia juga ada lampu welcome light, dan juga kamera 360 samping, untuk sepion kanan dan kirinya. Lalu di atas kaca, di sini juga ada talang air ya, standar, dan di atasnya lagi, di sini juga ada roof rail kanan-kiri ya, berwarna silver, dan menariknya, pada bawah-bawah kacanya, di sini juga ada garnish list berwarna chrome, sehingga menimbulkan kesan elegan juga, dari sisi samping. Lalu untuk handle pintunya, ini dia model tarik ya, di finishing suwarna body, dan di sini sudah ada access smart entry-nya ya, untuk pintu depannya ini, dan untuk pintu belakangnya juga sama, handle pintunya, sewarna body model tarik juga. Dan kita lihat, untuk roda belakangnya, ini secara ukuran band dan velg, sama dengan depannya, dan menariknya, dia juga sudah dilengkapi dengan rem, yang sudah cakram di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak seluruhan, eksterior samping, dari Toyota Yaris Cross, GR Spot Gasoline 2023. Sekarang kita bongkar, untuk eksterior belakangnya, dari atas, di sini sudah dilengkapi dengan antena, modelnya Suckfin ya, sewarna body, kemudian ada rust spoiler juga ya, sewarna body di bagian atas, di dalamnya, dia berwarna black dove ya, dan model dari desain body-nya ini, dia sedikit agak bongkok gitu ya, jadi kelihatan sporty, sudah dilengkapi dengan kaca defogger, jadi sudah anti embun juga, dan dilengkapi juga dengan wiper belakang. Di tengah, di sini ada logo Toyota berwarna chrome ya, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan kamera belakang, jadi lengkap kamera 360-nya. Dan kita lihat detail dari lampu-lampunya, lampu belakangnya ini juga dia cukup sporty juga ya, mirip yang ada di Lexus juga, dan untuk lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan lampu mundurnya semuanya sudah LED. Di bawah lampu sebelah kanan, ada logo S ya, karena ini tipe S yang GR Sport, dan di sebelah kiri, dia ada emblem Yaris Cross berwarna chrome. Lalu kita lihat bumper bawahnya, di sini juga modelnya cukup sporty juga ya, di finishing warna black dove, dan di bawahnya dilengkapi dengan body kit juga ya, di tengahnya dia berwarna silver di bawah, dan ada warna black glossy juga, serta di bagian tengah, di sini juga ada emblem GR Sport ya, dan kita lihat di kanan kirinya, di sini juga ada dua titik parkir sensor ya, dan untuk bagian kanan kirinya, di sini juga ada lampu reflektor kanan dan kiri, untuk tambahan keamanan di malam harinya. Dan ini adalah tampak seluruhan eksterior belakang, dari Toyota Yaris Cross GR Sport Gasoline 2023. Untuk kuncinya sudah keyless atau smart key ya, modelnya seperti ini, jadi ada tombol logo Toyota nih, bisa untuk mengunci, saat di kunci juga dia, spianya langsung terlipat, karena sudah terkoneksi dengan remote ya, saat kita unlock atau kita buka kuncinya, juga langsung terbuka otomatis. Dan di sini juga ada tombol untuk membuka, ini ya, bagasinya, jadi nanti kita praktekin pas kita buka bagasi. Oke, karena ini sudah keyless, jadi sebenarnya kita cukup kantongin, atau kita bawa di tas, yang penting di badan kita, kita mendekat, di sini ada dua garis ya, kalau kita scan jari kita, ini kita sudah bisa mengunci ya, ataupun kalau mau membuka, kita scan jari kita lagi aja ya, ini sudah bisa membuka, kita lihat interior dalamnya. untuk door trimnya, kita lihat di sini, di dominasi warna hitam ya, dan menariknya, dia di bagian atas ini, bahannya sudah soft ya, jadi bukan plastik yang keras lagi, kemudian di pojokan juga ada tweeter, atau speaker tambahan, lalu di sini ada, lapisan soft touch juga ya, dilapis kulit berwarna biru navy gitu ya, dengan jahitan asli juga, kemudian di sini dia ada laci kecil ya, di bagian atas, dan di sini juga dia ada aksen ornamen, atau pegangan tangan, berwarna black glossy, yang cukup sporty juga ya tampilannya, kemudian ada handle pintunya, sudah dilapis krom, dan di sini ada tombol untuk pengaturan, kaca-kaca spionnya ya, termasuk untuk belipat, ada central lock, dan pengaturan kaca jendelanya, atau power window-nya, lalu di bawah di sini juga ada speaker utamanya ya, untuk pintu depan kanan kiri, ada dua cup holder, dan door pocket kecil, lalu kita masuk ke dalam ya, di dalam kita lihat, dashboardnya dari kanan ke kiri, ini juga didominasi warna hitam ya, kemudian di bagian atas speedometernya, di sini juga dia ada, ornamen warna black glossy dan silver ya, begitu pula di bagian kanan, di sini juga ada warna black glossy, dan sudah dilapis soft touch juga nih ya, banyak warna blue navy, dengan garis warna biru juga, lalu sisi AC-nya di sini polos ya, warna black dove, dan di bawah ada banyak tombol-tombol nih, di sini ada tombol untuk membuka bagasi belakangnya, yang sudah elektrik, kemudian ada tombol PCS atau pre-collision system, kemudian di sini ada tombol VHC, kemudian auto-hack beam juga ya, jadi kalau ada mobil yang papasan gitu, jadi lampu kita itu bisa meredup secara otomatis, supaya depannya nggak silo ya, dan di sini juga ada tombol parkir assist, dan di sini juga ada manual levelingnya, lalu di bawah sini ada laci kecil ya, untuk penyimpanan apa ini, kecil banget, kemudian di bawah sini, dia ada gas dan rim saja ya, karena yang kita bongkar ini, tentunya yang tipe Matic, dan untuk banjoknya, yang tipe GR Spot ini, sudah full bahan kulit ya, berwarna blue navy juga, dengan jahitan warna biru, lalu menariknya, di sini juga ada airbag ya, jadi karena sudah dilengkapi, dengan airbag depan dan samping, jadi sudah full airbag, kemudian untuk pengaturan sandaranya, di sini juga sudah elektrik ya, lalu ada pengaturan maju-mundurnya, juga sudah elektrik di sini, kemudian untuk naik turunnya, juga sudah elektrik ya, jadi sangat komplit, sudah elektrik semuanya, untuk pengaturannya. Untuk setirnya, di modelnya 3 spok ya, dan menariknya sudah dilapis kulit ya, di bawah sini dia ada emblem GR juga, dengan garis ramen war silver, dan warna black glossy, di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, dan sudah dilengkapi dengan airbag untuk pengemudi ya, dan untuk airbagnya ini, sudah full ya, airbag depan dan airbag samping, untuk Toyota Yaris Cross yang tipe GR Spot ini. Lalu di kanan ini, dia ada banyak tombol-tombol, salah satunya dia ada tombol untuk pengaturan adaptive cruise control-nya ya, kemudian ada tombol untuk lane departure assist juga, ada mode untuk audionya, kemudian meng-cut telephone ya, kemudian di bawahnya juga ada tombol drive mode juga ya, untuk mode berkendaranya. Lalu di sebelah kiri, di sini ada tombol untuk pengaturan MID-nya ya, yang di bagian atas, dan di bawahnya untuk volume audionya. Dan untuk setirnya ini, ini juga menarik ya, karena dia sudah bisa diatur naik turun, dan juga bisa maju-mundur, jadi sudah tilt dan juga teleskopik. Lalu di belakang setir, di sini juga lengkap dengan tuas-tuas pedal ship ya, jadi walaupun mobil metik, tapi kita bisa menurunkan gigi, atau menambah gigi secara manual, dengan hanya menarik tuas-tuas di belakang ini ya. Dan kita lihat di bagian kanan, tentunya standar ada sarang-sarang untuk menyalakan lampu-lampunya ya, ada pilihan auto juga, dan di sebelah kiri ada sarang-sarang untuk menyalakan wafer depan dan belakangnya. Sekarang kita nyalakan mesin ya, untuk menyalakan mesin, karena sudah smart bottom, jadi tinggal injak rem aja, lalu tekan smart engine-nya ya. Dan kita lihat di sini, tampilan dari speedometer-nya, ini sudah full layar TFT ya, jadi animasi digital seperti ini ya. Dan kita lihat di sini, besar sekali ya, begitu pula dengan kecepatannya juga sudah digital, kemudian di sini juga lengkap dengan indikator-indikator ya. Dan kita lihat di sini juga bisa dirubah-rubah nih. Nah, di sini ada menu setting ya, di sini ada untuk mengatur jam dan tanggal, nah di sini ada desain, kita lihat desain-desainnya. Nah, ini mirip yang ada di Veloz ya, yang tiga ini. Tapi yang paling pertama, ini dia beda sendiri memang sih. Ini kelihatan sangat sporty gitu ya, dan ini lebih besar dibandingkan yang ada di Veloz gitu. Jadi sudah cukup modern juga untuk, tampilan dari speedometer-nya ya. Kita langsung ke tengah aja. Di tengah kita lihat, di sini juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan modelnya juga sudah floating, cukup besar, 10 in, jadi cukup modern banget ya. Kemudian lengkap fiturnya juga ya, ada Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, media ya, ada untuk koneksi ke telepon juga. Kemudian kita lihat di sini ada koneksi, bisa untuk Apple CarPlay, Android Auto, SDL, ada Miracast juga, ada Autolink juga, jadi pilihannya tergantung teman-teman ya, gadgetnya mau disambungin ke yang mana gitu ya. Kemudian application ini juga ada M-Toyota, No TV, ada printa suara, ada untuk e-money juga ya, bisa untuk ngecek flash, dan juga untuk mandiri, kemudian ada kamera 360 juga ya. Jadi, luar biasa ya, jadi sangat lengkap sekali, untuk fitur-fitur head unit, dari Yota Yaris Cross, yang tipe GR Spot ini. Dan menariknya lagi, di bawahnya, di sini pada dashboardnya, dia juga di finishing soft touch ya, berwarna Blue Navy, dengan garis warna biru juga ya, dengan jahitan asli, dan di tengahnya ada tombol-tombolnya ke labu azad, dan kanan-kirinya, dia ada kisi CC utamanya, dengan list warna black glossy di bawahnya. Dan pengaturan AC-nya di sini juga sudah digital ya, dan di sini juga lengkap dengan pilihan auto, tombol off, kemudian mode arah semburannya ya, bisa ke badan kaki, kemudian ke badan aja, atau ke kaki aja, jadi tergantung kebutuhan ya, di sini untuk rotasi udaranya, bisa udara masuk dari luar ke dalam, atau berotasi dalam aja, kemudian ada tombol rear defogger-nya juga. Dan kita lihat, secara tampilan keseluruhan, untuk dashboard dari Toyota Yaris Cross GR Spot ini, memang terlihat modern, sporty, dan elegan ya. Kemudian di bawah sini, yang tadi ya, tombol untuk menyalakan mesinnya, tinggal tekan di sini, kemudian di dalam sini, ada indikator untuk pemainan seatbelt ya, dan di bawah sini, ada tempat penyimpanan terbuka, tapi belum ada wireless charging-nya. Dan di sini untuk model transmisinya, seperti ini ya, cukup elegan, dan di sini ada warna black glossy, di sini ada lingkaran warna chrome, dan sudah dibungkus kulit juga ya. Dan di sekitarnya, di finishing warna black glossy, kemudian di sini, dia ada warna chrome juga ya. Dan ini ada tambahan bodi nih, jadi kelihatan sporty di area sininya ya. Dan untuk rem parkirnya juga sudah elektrik, lengkap dengan auto-haul juga. Kemudian di sini, dia juga ada tempat penyimpanan terbuka ya, untuk cup holder, bisa dua kayak gini, dan ini bisa dilipat juga ya, kalau untuk buat dipakai laci-laci, bisa dilipat kayak gini, jadi lebih besar dia untuk penyimpanannya, dan cukup dalam juga. Dan menariknya di sini juga ada konsul box, sudah dilapis kulit ya, dengan jahitan asli tentunya. Dan kita lihat, di sini, dia ada box-nya cukup lumayan untuk penyimpanan, dan menariknya sudah dilengkapi dengan power outlet juga ya, di bagian sini ada 12V. Kita tutup. Lalu di depan sini juga ada laci tertutup ya, yang cukup besar untuk penyimpanan di sini, dan bahkan untuk apart-nya disimpan di sini juga ya, jadi sangat praktis gitu ya. Kemudian di atas tadi ya, ini yang sudah dilapis soft top tadi, bahan blue navy, dengan jahitan-jahitan, dan ada list warna biru ya, dan di kisi-kisi AC-nya, di sana juga warna hitam juga ya, jadi warna dasar, dan di bagian atas di sini juga ada list warna black glossy, dengan motif garis-garis ya, dan di pojokan ada airbag untuk penumpang depan, serta ada speaker tambahan atau tweeter. Kemudian pada pilar A-nya juga di sini ada airbag ya, karena sudah ada airbag samping, lalu di sini juga lengkap dengan sunvisor ya, lengkap dengan kaca juga, dan lampu di sini warna putih, jadi cukup terang, dan di sini juga ada pegangan tangan yang sudah retract ya, kemudian di tengah, di sini juga dia ada lampu cabin-nya ya, untuk yang tipe GR Spot Gasoline, ini dia lampunya juga sudah putih atau sudah LED ya, lalu di sini ada spion dalamnya ya, yang masih standar dia, tapi di kanannya ini, dia sudah ada tambahan dashcam nih, jadi kalau kita berkendara, ada apa-apa di jalan, tentunya akan lebih aman, karena kita bisa merecord sepanjang perjalanan. Dan di bagian kanan, di sini juga tentunya ada sunvisor untuk bagian driver ya, lengkap dengan kaca dan lampu juga, dan di sini juga dilengkapi dengan airbag, serta menariknya, dan di sini juga ada pegangan tangan, di bagian driver sudah retract juga ya, dan untuk jog-nya di sini juga tentunya dilengkapi dengan seatbelt ya, dengan tiga titik penguncian di bagian driver, kemudian di penumpang depannya juga tiga titik penguncian ya, dan untuk headrest-nya ini juga dia sudah dilapis kulit ya, dan sudah adjustable tentunya, dan ada logo GR ya, yang menunjukkan tipe identitas dari GR-nya. Lalu untuk bahan jog-nya ini, sekali lagi ya, dia sudah full kulit dengan jahitan warna biru-biru ya, dengan motif yang cukup sporty juga, dan di bagian kiri juga dia ada airbag-nya juga ya, untuk jog penumpang depannya. Dan di bagian sini, dia juga ada laci penyimpanan, bisa untuk naruh handphone mungkin ya, dan di bawah tentunya dilengkapi dengan satu set karpet alas, dengan logo GR juga. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya, kita lihat di sini, untuk door trim-nya sama dengan depannya ya, jadi didominasi warna hitam, dengan bahan plastik sudah empuk ya, di bagian atas ini, lalu di sini juga ada lapisan soft touch ya, berwarna blue navy juga, dengan jahitan asli di bagian armrest-nya, lalu di sini dia juga ada laci penyimpanan ya, kecil di atas, dan di finishing warna black jersey juga ya, di sini, dan ada tombol untuk power window belakangnya ya. Di bawah juga ada speaker, ada cup holder, dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua, dari Toyota Yaris Cross GR Spot ya, secara ruangan ini lumayan ya, lumayan lega juga, dari lutut saya ke depan, ini juga masih jauh, dari headroom-nya dengan tinggi secara 67, ini juga masih jauh ya, walaupun ini mobil medium SUV compact gitu ya, tapi cukup tinggi juga ya, kemudian di sini juga ada pegangan tangan, yang sudah retract kanan-kiri ya, kemudian di sini juga dia ada lampu cabin tengahnya, ini sudah lampu LED ya, jadi warna putih kayak gini. Kemudian di sini juga ada airbag ya, di kanan-kirinya, dan untuk seat beltnya, di sini juga sudah 3 titik penguncian di kanan-kiri, di tengah juga sudah 3 titik penguncian, kemudian di atas di sini juga ada headrest 3 ya, jadi tengahnya juga tetap ada headrest yang sudah adjustable. Dan menariknya, di tengah ini, ini bisa jadi armrest juga ya, kalau kita berdua atau sendiri, lengkap dengan 2 cup holder di sini ya. Dan untuk banjoknya, juga sama kayak depannya ya, sudah dilapis kulit full, berwarna blue navy juga, dan sudah dilengkapi dengan asovic juga ya, kanan-kirinya, dan di depan sini, dia juga ada tempat penyimpanan kanan-kiri nih, jadi untuk saku ya, gitu ya, dan di sini juga ada AC double blowernya ya, dari bawah sini, dan di paling bawah sini ada dual port USB ya, jadi untuk kecas bisa langsung dari sini juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya, untuk membuka bagasi, bisa dari remote juga ya, karena kuncinya sudah ada untuk membuka bagasi, jadi sudah elektrik ya, untuk power backdoornya, dan kita lihat, di sini sudah terbuka otomatis. Untuk menutupnya kembali, ini juga bisa dari remote lagi ya, atau kalau teman-teman pengen dibukain driver, bisa juga dari yang ada di bawah setir sana ya, jadi bisa juga dibuka dari dalam, atau langsung dari sini, ini juga elektrik juga nih, ya kan, tinggal kita tekan, dan dia langsung terbuka otomatis. Dan untuk menutupnya kembali, nanti kita bisa dari sini nih, jadi ada tombol yang untuk mengunci langsung, atau hanya menutup aja gitu, ada dua pilihan. Dan kita lihat untuk bagasinya, ini besar banget ya, karena memang mobil dua baris, kemudian masuk dalam medium SUV ya, saingan untuk HR-V, kemudian kereta gitu ya, jadi ini cukup besar nih, kalau kita lihat, dan kita lihat di sini juga dia ada penutup ya, jadi kalau kita naruh barang-barang di sini, itu nggak bisa diintip nih, dari luar gitu ya, dan ini juga bisa dibuka ya, jadi kita tinggal tarik, nah ini bisa digulung kayak gini nih, jadi kelihatan besar sekali gitu ya, dan kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih gede lagi, ini juga bisa dilipat juga ya, jog baris keduanya ini, ini bisa 40% dulu, atau dua-duanya nih, 60%-nya lagi yang sebelah sini ya, nah ini sih rata dengan lantai dia ya, menarik ya, kemudian di sini juga dia ada lampu bagasinya ya, sudah lampu LED warna putih, dan di pojok-pojokan, di sini juga ada pengait nih, kalau mau ngikat-ngikat jadinya gampang juga ya, dan di bawah sini, kita buka karpetnya ya, dia ada tempat penyimpanan lagi nih, ya kecil gitu ya, tapi dia lebar gitu ya, kemudian di bawahnya lagi, dia juga ada ban cadangannya, tapi itu ban cadangannya velgnya masih standar, oke sepertinya aja, untuk bagasinya kita tutup, nah tadi kita sudah membongkar Toyota, New Yaris Cross, yang tipe GR Sport Gasoline ya, jika teman-teman berminat untuk memiliki Yaris Cross ini, ataupun Yaris tipe-tipe lainnya, ataupun Toyota tipe-tipe lainnya, langsung aja hubungi Mas Ridwan, nomornya ada di bawah, nah jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini, lalu dukung channel ini, dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi, video-video terbaru dari Kacamaten Di Pras, segala konten dan isi dari video ini, merupakan sudut pandang dari Kacamaten Di Pras, jika ada kurang salah, mohon dimaafkan, dan silahkan berikan masukan di kolom komentar, saya Andi Pras, saya Ridwan Pras Setia, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax